Pendekar Patung Emas Jeli 17 1. Mengejar Hang Mong Ling Dia berhenti sebentar sesudah menghela nafas panjang barulah tambahnya. Karena itulah selama puluhan tahun ini aku tidak membiarkan setiap orang masuk ke dalam loteng penyimpan kitab itu termasuk juga kau dan Wong Pusho karena aku takut sesudah kalian tahu rahasia ini lalu menceritakan kepada ibumu. Berbicara sampai di sini dengan perlahan dia menoleh ke arah Tidain. Tadi sewaktu masih berada di ruang makan Tiki Yau Tau menduga kemungkinan bersekongkolnya Hupo Chu serta murid murtad itu dikarenakan hendak mencuri sesuatu barang dari loteng penyimpan kitab ini. Ini kemungkinan memang benar, karena ketika mereka melihat lohu dengan tegas melarang setiap orang masuk ke dalam loteng penyimpan kitab itu lalu di dalam alam pikiran mereka mempunyai suatu dugaan kalau di dalam tempat ini pasti disimpan barang-barang berharga yang sukar didapatkan. Hei, ini memang kesalahan lohu seharusnya setelah istriku meninggal lohu harus mengumumkan rahasia ini tetapi untuk itu lohu masih takut kalau urusan ini sampai melukai hati putriku karena itu sampai kini tidak aku ceritakan terus, karena hal ini sudah mencelakakan seorang sute yang sudah hidup bersama-sama dengan lohu selama puluhan tahun lamanya. Dengan perlahan William Ine menuding ke arah lukisan dari Susime itu tanyanya, dia apakah sudah meninggalkan empat puluh tahun lamanya? Waktu sudah lewat begitu lama kenapa dia masih selalu saja menyiksa diri? Dengan amat sedihnya WLH itu menghela nafas panjang. Walaupun dia sudah meninggalkan empat puluh dua tahun lamanya, tetapi di dalam ingatannya ayahmu seperti juga peristiwa yang baru terjadi kemarin hari. Sejak hari ini apakah Tia ingin terus memikirkan dirinya? Tanya William Ine lagi sembari bernapas panjang. Ulat sutra binasa karena seratnya dan musnah, lilin habis apinya baru padam. Tia, kau terlalu menyiksa diri seru William Ine. Wicitu tertawa pahit. Kau bukanlah aku sudah tentu tidak paham keadaan pikiran ayahmu sekarang ini, kita sejak kecil main bersama, tumbuh menjadi dewasa pun bersama-sama. Dia sering berkata padaku secara diam-diam, di langit dia rela menjadi sepasang burung merpati, di tanah dia rela menjadi pohon seranting, tetapi saat itu ternyata aku begitu rela meninggalkannya seorang diri. Coba kau bilang ayahmu harus merasa menyesal tidak? Tapi, bantah William Ine lagi. Orang yang sudah meninggalkan tidak akan hidup kembali, buat apa Tia begitu menyiksa diri untuk memikirkan dirinya terus-menerus? Wicitu berdiam diri tidak menjawab, dia hanya menghela nafas panjang saja. Tia, maukah kau orang tua sejak hari ini tidak pikirkan dia kembali? Wicitu belengkan kepalanya, dia tertawa pahit. Aku sering berusaha tidak memikirkan dirinya, tapi selamanya tidak berhasil. Putrimu ada satu kera, hanya saja Tia mau melakukannya kera apa. Bakar saja lukisan itu ujar William Ine sembari memandang tajam lukisan dari Susime itu. Air muka Wicitu segera berubah amat hebat, dengan suara berat bentaknya. Ine, jangan omong sembarangan. Pendapat dari putrimu itu sama sekali tidak punya maksud mendendam padanya, sebaliknya. Tidak usah kau teruskan potong Wicitu cepat. Kalau begitu sejak kini putrimu boleh memasuki loteng penyimpan kitab ini, bukan tanya William Ine lagi. Kau kemari mau berbuat apa? Baka buku, bukankah di dalam loteng ini disimpan berbagai macam buku yang berharga? Kalau tidak dilihat terlalu sayang. Dengan perlahan Wicitu menggelengkan kepalanya. Selamanya kau paling tidak suka membaca buku, jikalau kau betul-betul mau membaca di dalam kamar bukuku masih tersedia. Buku dalam jumlah cukup banyak. Jadi maksud tiap putrimu tidak diperkenankan masuk ke dalam loteng penyimpanan kitab ini lagi? Benar sahutnya mengangguk. Lohu tak ingin ada orang yang datang kemari untuk menganggu dia. Tetapi itu hanya sebuah lukisan saja, bukan manusia betul-betul. Tetapi selama puluhan tahun ini Lohu selalu merasa bahwa dia masih hidup di dalam loteng penyimpan kitab ini. Setiap saat Lohu masih merasa kalau sukmanya masih tetap ada dan karenanya Lohu tidak ingin ada orang yang datang mengganggu dirinya, membuat sukmanya terkejut dan meninggalkan tempat ini. Dengan pandangan yang tajam dan mengandung arti mendalam William Ine memandang wajah ayahnya, kemudian dengan air muka penuh perasaan sedih ujarnya. Tia, jika kau orang tua terus menerus begitu, kemungkinan sekali pada suatu hari bisa, bisa akhirnya perkataan gila berhasil ditahan juga dan tidak bisa sampai diucapkan. Wichitsu segera menurunkan kembali kain penutupnya kemudian menggerakkan alat rahasianya, menarik kembali rak buku itu ke tempat semula setelah itu sambil mengangkat kembali lampu yang ada di atas meja ujarnya, mari kita keluar. Tua muda tiga orang segera turun dari loteng itu, sambil mengunci kembali pintu loteng dengan perlahan Wichitsu angkat kepalanya memandang cuaca yang sudah menggelap itu. Malam sudah larut, kalian pun harus kembali ke kamar untuk istirahat. Selesai berkata dengan menggendong tangan ia berlalu dari sana, Tiden serta William Ine saling pandang, memandang tanpa seorang pun yang mengucapkan kata-kata kemudian tanpa terasa lagi suatu senyuman pahit menghiasi bibir mereka, setelah lewat beberapa saat kemudian mereka berdua berpisah untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Tiden yang sekembalinya dari kamar segera dia duduk di atas pembaringan dan berpikir dengan keras, dia sedang memikirkan suatu persoalan yang amat penting, semula di dalam anggapannya majikan patung emas memperalat dia tujuannya tentu terletak pada suatu barang pusaka yang disimpan dalam loteng penyimpan kitab pusaka itu, tetapi menurut apa yang dilihatnya sekarang ini barang yang disimpan di dalam loteng penyimpan kitab itu bukan lain. Hanyalah suatu rahasia pribadi Wichitu sendiri, kalau memangnya begitu lalu kenapa majikan patung emas memerintahkan dia untuk bergabung dengan pihak benteng Pek Kiampo kemudian memperistri William In, apa sebetulnya yang diarah? Apa mungkin majikan patung emas pun sudah menganggap Wichitu menyembunyikan suatu barang pusaka di dalam loteng penyimpan kitabnya itu sehingga mau menggunakan kedudukannya sebagai menantu untuk masuk ke dalam loteng penyimpan kitab itu untuk mengadakan penyelidikan? Tidak. Majikan patung emas menghendaki dirinya berlaku sebagai patung emasnya tentu di dalam hatinya tersimpan suatu rencana yang amat rapiji kalau dia tidak tahu betul-betul barang pusaka apa yang sudah disimpan di dalam loteng penyimpan kitab pusaka itu, tidak mungkin mau menggunakan tenaga yang begitu besarnya. Tapi jika dilihat Kera bercerita serta perubahan mimik dari Wichitu, jelas sekali dia bukan sedang berbohong. Apa mungkin tujuan dari majikan patung emas tidak terletak di dalam loteng penyimpan kitab itu? Sekali lagi dia terjerumus di dalam alam pikiran yang ruwet, alam pikiran yang sangat kacau. Tikiau tau, ini air tehmu. Si Locia itu pelayan tua dengan membawa cawan teh panas bertindak masuk ke dalam kamar kemudian dengan amat hormatnya menyodorkan cawan itu ke hadapan Tidain. Tidain segera menerima cawan itu dan mulai meneguknya, sedang pikirannya tetap diperas dengan segala tenaganya. Tikiau tau, panggil si Locia itu lagi sambil tertawa. Dengan perlahan Tidain angkat kepalanya. Ada urusan apa? Si Locia tersenyum-senyum malu, lama sekali baru mendengar dia berkata. Budakmu tadi dengar katanya Pocu sudah membawa Syocia serta Tikiau tau masuk ke dalam loteng penyimpan kitab itu. Tidak salah sahut Tidain mengangguk. Sungguh heran, bagaimana Pocu bisa membiarkan orang lain memasuki loteng penyimpan kitabnya? Agar semua orang tahu kalau di dalam loteng penyimpan kitabnya itu tidak terdapat barang pusaka satu pun. Kalau memangnya tidak ada barang pusaka, kenapa selama ini tidak membiarkan orang lain untuk masuk? Aku hanya bisa memberitahukan padamu kalau di dalam loteng penyimpan kitab itu tidak terdapat barang apa-apa, sebaliknya hanya tersimpan suatu kisah pribadi dari Pocu. Hanya tersimpan suatu kisah pribadi dari Pocu tanya si Locia setengah tidak percaya. Benar. Kisahnya bagaimana? Besak si Locia kembali. Aku hanya bisa memberitahukan padamu sekian saja, bila mana kau mau mengetahui hal yang lebih jelas seharusnya pergi tanya Syocia sendiri. Mendengar omongan itu Locia garuk-garuk kepalanya. Syocia tidak mungkin mau beritahu pada budakmu, dia sering memaki budakmu terlalu banyak omong. Tidain tersenyum, kau memang terlalu cerwet. Tetapi budakmu berbuat demikian hanya terlalu memperhatikan perkembangan Pocu kita, kau harus tahu budakmu sudah mengikuti Pocu selama puluhan tahun lamanya, segala sesuatunya. Sudah, sudah Pocu kalian tidak ada urusan yang harus kau sedihi, kau tidak persatu merasa khawatir hatinya, pergi tidur sana. Locia segera menyahut berulang kali dan mengundurkan diri dari sana. Tidain segera mengunci pintu kamarnya dan mengambil lampu mendekati jendela untuk kirim tanda, tetapi sesudah dipikir beberapa kali dia membatalkan kembali. Maksudnya itu, dia pikir tentu majikan patung emas sudah mengetahui kalau dia telah kembali ke dalam benteng Pek. Kiam Po sedang sebelum dirinya menjadi suami istri dengan William In. Dia pun tidak akan memberitahukan rencananya, karena itu dia merasa malas untuk mengadakan hubungan, segera dia buka pakaiannya dan naik ke atas pembaringan untuk beristirahat. Dia sudah ada dua hari lamanya tidak tidur karena itu semangatnya saat ini sudah luntur, tidak selang lama dia berbaring ia sudah tertidur dengan amat pulasnya. Entah sudah tertidur beberapa lamanya mendadak dia sadar kembali dengan perasaan amat terperanyat. Ketika dia buka matanya terlihatlah itu patung emas sudah berdiri dengan angkernya di depan pembaringannya. Tanpa terasa dia sudah menghela nafas panjang, dengan perasaan tidak puas bercampur mangkel gumamnya. Aku sudah ada beberapa hari lamanya tidak tidur, kenapa kau tidak membiarkan aku tidur dengan nyenyaknya barang satu hari saja? Suara dari majikan patung emas segera berkumandang datang dari atas atap sahutnya dengan suara yang amat dingin. Aku ada perkataan yang harus diucapkan kepadamu. Dengan lambat-lambat tidak bangkit berdiri, bukankah besok malam masih bisa serunya kembali? Bangsat cilik teriak majikan patung emas itu setengah gusar. Kau jangan berberbuat begitu, kau adalah patung emasku. Bila mana aku tidak membiarkan kau tidur kau pun terpaksa harus sadar terus. Bila mana patung emasmu binasa karena kelelahan majikan patung emas segera tertawa dingin. Dengan usiamu seperti sekarang kau tidak akan binasa karena kelelahan, sekalipun 10 hari tidak tidur pun tidak mengapa. Di dalam keadaan gusar aku bisa mengambil keputusan pendek, ancam tidak dan tak mau kalah. Aku tahu kau tidak akan melakukan bunuh diri, karena di dalam benakmu masih ada urusan yang belum diselesaikan. Tiden segera mendengus dingin, sudah, sudahlah, ada perkataan cepat disampaikan. Nada dari majikan patung emas segera berubah menjadi lunak kembali. Pertama-tama aku mau ucapkan selamat padamu terlebih dulu, karena akhirnya kau berhasil memenuhi harapanku dan kembali ke benteng Pek Kiyampo. Aku sudah tahu tentu kau amat girang sahuti dan tawar. Tetapi ujar majikan patung emas kembali sembari tertawa. Semua ini bukanlah atas pahala kau seorang, jikalau bukannya anjing langit rasa bumi datang mencari story which itu juga tidak akan mengubah pikirannya sedemikian cepat dan menahan dirimu untuk meneruskan jabatanmu sebagai Kiyang Tau. Lalu bagaimana pendapatmu tentang peristiwa di atas tebing Sian Chiang itu? Tidak jelek kau menduga terlebih dulu gerakan dari musuh sehingga berhasil menghilangkan suatu bencana, tetapi dengan perbuatanmu itu berarti juga sudah mendatangkan suatu bencana buat dirimu sendiri, jadi ini bukanlah suatu keuntungan buatku maupun buat dirimu sendiri bukan begitu? Kau mau bicara apapun boleh. Kemarin malam sewaktu aku siap memasuki kamar Wong Pukian Pak aku lihat dia sudah melakukan suatu gerakan, karena itu aku tak jadi turun tangan sendiri. Walaupun Buddha itu sudah menaruh kesalahpahaman dengan kau ternyata masih juga mau melaksanakan pendapatnya, hal ini membuktikan kalau dia sudah menaruh cinta kepadamu. Tiden hanya berdiam diri tidak menjawab. Sesampainya di dalam istana Tian Teh Kong kau harus lebih hati-hati lagi, ujar majikan patung emas itu kembali serius. Si Rase Bumi Bun Jin Chu tentu akan mengundang orang untuk membantu bertempur, untuk berkelahi secara terang-terangan kau bersama-sama wici itu tak akan kalah, tetapi keadaan dalam istana Tian Teh Kong sama saja dengan keadaan di dalam loteng penyimpan kitab itu, Setiap tempat dipasang alat rahasia, kau mungkin bisa masuk dengan selamat tetapi untuk lolos tentu sukar. Karenanya kau lebih baik jangan masuk ke dalam, kalau tidak begitu nyawamu hilang untuk menemukan kembali nyawamu itu aku akan menemui kesulitan yang amat besar. Aku pun mau beritahukan suatu urusan kepadamu, jikalau tujuanmu terletak pada suatu macam barang yang disimpan dalam loteng penyimpan kitab itu maka sebaliknya sejak kini kau hilangkan saja pikiran tersebut, karena semalam wici itu telah membawa putrinya serta aku memasuki loteng penyimpan kitab itu, di dalam sana kecuali hanya terdapat berbagai macam kitab serta lukisan sama sekali tidak ada barang pusaka apapun. Agaknya majikan patung emas dibuat terperanyak oleh berita yang mendadak ini, ha ha ha, wici itu membawa kalian jalan-jalan ke dalam loteng penyimpan kitabnya? Tidak salah, urusan ini seharusnya kau tahu bukan? Tanda petik, aku yang bersembunyi di dalam benteng pek kiampo ini setiap kali harus menanti setelah tengah malam tiba baru bergerak maka. Tidak semua urusan bisa aku ketahui, kau bilang di dalam loteng penyimpan kitab itu selain kitab serta lukisan tidak terdapat barang lainnya. Benar, kalau memang begitu ujar majikan patung emas kembali, kenapa dia melarang semua orang masuk ke sana? Dan kenapa di setiap tempat di atas loteng itu dipasang alat-alat rahasia? Karena di dalam sana dia sudah menyembunyikan suatu rahasia pribadinya. Rahasia apa? Termasuk rahasia percintaannya. Agaknya majikan patung emas itu tidak merasa sabaran lagi, bentaknya, cepat katakan. Sebab-sebab dia tidak memperkenankan orang lain memasuki loteng penyimpan kitabnya dikarenakan di sana dia sudah menyimpan lukisan dari istri pertamanya. Susim meikirannya sebelum dia mengawini Ibunda William Interlebih dulu dia sudah mempunyai seorang istri. Segera dengan amat jelas dia menceritakan apa yang sudah didengarnya itu kepada majikan patung emas. Dia mau menceritakan rahasia dari wichitu ini kepadanya sudah tentu mengharapkan pihak lawannya, sudah tentu bila mana barang yang diincar pihak lawannya itu berada di dalam loteng penyimpan kitab itu menjadi paham kalau di sana sama sekali tidak terdapat barang pusaka apapun, dan mengharapkan pihak lawannya bisa menghapuskan maksud hatinya ini bahkan membatalkan kedudukannya sebagai patung emas yang diperbudak. Siapa tahu selesai majikan patung emas itu mendengar kisahnya segera tertawa terbahak-bahak. Kau mau percaya atas semua perkataannya itu? Sudah tentu percaya seruti dan cepat. Karena sewaktu dia menceritakan kisahnya ini perubaban mimiknya persis dengan dia yang diceritakan, sudah tentu aku percaya penuh. Sebaliknya aku sama sekali tidak percaya, seru majikan patung emas tertawa dingin. Bila mana waktu itu kau hadir di sana, kau akan percaya terhadap semua perkataannya. Tidak, aku tidak akan percaya pada perkataannya, bantah majikan patung emas dengan tegas. Kau punya alasan apa untuk tidak mempercayai atas perkataan itu? Di dalam bulim saat ini kecuali aku seorang, tidak ada orang lain yang tahu lebih jelas riwayat hidupnya. Dia sama sekali tidak mempunyai seorang istri yang bernama Susi Mei, semua itu dia sengaja karang untuk membohongi kalian. Diam-diam Tiden merasa amat terperanyat. Benarkah sedikit pun tidak salah, jikalau kau punya waktu pergilah satu. Kali ke daerah Sukahao dan coba cari berita tentang riwayatnya, maka kau segera akan tahu kalau apa yang dikatakan kemarin malam semuanya merupakan suatu omongan kosong yang amat besar. Dalam hati Tiden betul-betul merasa hatinya bergolak dengan amat keras. Kalau begitu dia sengaja karang cerita ini dengan tujuan untuk mengelabui putrinya sehingga dia tidak menaruh perasaan curiga lagi. Sedikit pun tidak salah. Kalau begitu rahasianya yang betul-betul sebenarnya apa desak Tiden lagi. Untuk sementara waktu aku tidak bisa beritahukan kepadamu. Dia tentu sudah menyembunyikan semacam barang pusaka, kau ingin menggunakan aku pergi mencuri barang pusaka tersebut bukan begitu seruti dan sembelari tertawa mengejek. Salah besar. HMM, kau sedang berbohong. Majikan patung emas segera memperdengarkan senyumannya yang amat misterius. Manusia seperti aku ini sekalipun diperlihatkan barang-barang pusaka yang bagaimana berharga dan bagaimana hebatnya sama sekali tidak akan menggerakkan hatiku, maka kau berlegalah hatimu, aku sama sekali tidak akan mencuri barang pusaka dari wicitu barang sebuah pun juga. Dia berhenti sebentar kemudian tambahnya sembari tertawa, jika lalu tujuanku terletak pada barang pusaka, di dalam istana. Tian Teh Kong jauh lebih banyak lagi. Tiden segera putar letaknya, dia merasa perkataannya sedikit pun tidak salah, jikalau dia menghendaki barang pusaka di dalam istana. Tian Teh Kong memang jauh lebih banyak tetapi dia sama sekali tidak ingin mencuri barang pusaka juga tidak ingin mencelakai diri wicitu bahkan dia pernah bilang kalau dia menyamin tidak akan mengganggu orang-orang benteng pek, kiampo barang seujung rambut pun. Kalau begitu, apa sebetulnya tujuan yang sedang direncanakan sehingga mengharuskan dirinya menyelunduk masuk ke dalam benteng pek, kiampo kemudian mengawini willianian. Agaknya majikan patung emas tau apa yang sedang dipikirkan Tian di dalam hatinya, segera dia tertawa. Aku tau di dalam hatimu tentu mengandung bermacam perasaan curiga dan ragu-ragu, jikalau kau ingin cepat-cepat mengetahui apa tujuanku yang sebetulnya maka kau haruslah lebih mempergiat usahamu sehingga willian in budak itu bisa kau peristri secepat mungkin. Tapi wicitu sudah tau kalau aku adalah lukong cu itu bantah ti dan karena itu dia pun sudah tau kalau aku masuk ke dalam benteng pek, kiampo membawa suatu maksud tertentu, aku kira dia tidak akan menjodohkan putrinya kepadaku. Tidakkah sudah dua kali menolong nyawa putrinya bahkan kemarin malam sudah membantu mereka melenyapkan suatu bencana yang sebetulnya mengancam seluruh isi benteng? Maka aku percaya di dalam hatinya dia pasti sangat berterima kasih kepadamu, sejak ini hari bila mana rahasiamu tidak sampai bocor maka dengan cepat dia akan menjodohkan putrinya willian in kepadamu. Eh, kau punya petunjuk lain tanya ti dan dengan nada kemalas-malasan kalau tidak ada aku mau pergi tidur. Masih ada satu urusan, kau masih ingat dengan pendekar pedang merah si pendekar pedang pemetik bintang Hang Kun. Oh oh pendekar pedang merah yang waktu itu mengikuti wicitu pergi mengejar Hang Mong Ling. Benar, waktu itu wicitu mengajak Hang Kun dengan alasan pergi mengejar Hang Mong Ling padahal secara diam-diam malam itu juga dia kembali ke dalam benteng dan bersembunyi di dalam loteng penyimpan kitabnya menanti kau terpancing ke dalam jebakannya. Sedangkan Hang Kun itu menerima perintah berangkat ke kota tiangan untuk menyelidiki wajah yang sebenarnya dari Lu Kong Chu, di dalam waktu dekat ini dia akan kembali ke dalam benteng. Lalu bagaimana baiknya? Waktu itu untuk menutupi penyamaranmu aku sudah perintahkan orang lain untuk menyamar sebagai Lu Kong Chu dan sengaja muncul di hadapan Hang Kun agar Hang Kun sudah salah menganggap kalau Lu Kong Chu memang benar-benar pernah pergi. Ke rumah pelacuran Teol Ho Ayuan, kini wicitu sudah memastikan adalah Lu Kong Chu itu sedang kau pun sudah mengakui kalau Lu Kong Chu itu adalah hasil penyamaranmu, lewat dua hari lagi jika Lau Hang Kun sudah kembali ke dalam benteng untuk melaporkan pertemuannya dengan Lu Kong Chu dan membuktikan kalau Lu Kong Chu memiliki kepandaian silat yang tinggi serta pernah memukul robo Hang Bong Ling di rumah pelacur Teol Ho Ayuan, wicitu tentu akan menjadi sadar kembali. Bukanlah dengan begitu perasaan curiga terhadap diriku bisa dilenyapkan tanya ti dan kegirangan. Tapi kau pernah mengaku kalau kau adalah Lu Kong Chu itu dan yang memukul robo Hang Bong Ling sewaktu berada di rumah pelacuran Teol Ho Ayuan juga kau? Haa, haa, soal itu tidak usah khawatir, jika Lau Wicitu menaruh curiga lalu atas ketidakcocokan ini aku punya care untuk memberikan jawabannya. Kau mau jawab bagaimana? Aku bisa bilang aku ti dan seharusnya tidak patut dicurigai orang, makanya ketika ada orang yang mencurigai aku adalah Lu Kong Chu itu dalam hatiku merasa amat mangkel, karena itu sengaja aku mengaku, karena aku punya anggapan pada suatu hari urusan pasti akan menjadi terang. Coba kau bilang tepat tidak jawaban ini? Majikan patung emas menjadi amat girang sekali. Cocok sekali cocok sekali pujinya. Jawaban ini cocok sekali dengan sifatmu yang keras dan angkuh, sungguh bagus sekali. Sekarang kau mengijankan aku untuk tidur sebentar bukan sudah tentu, sudah tentu, kau tidurlah, seru majikan patung emas dengan amat girang. Pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiam Po seorang demi seorang mulai kembali ke dalam benteng. Pada tiga hari sesudah ti dan masuk ke dalam loteng penyimpan kitab suatu siang hari benar juga itu si pendekar pedang pemetik bintang Hang Kun yang mendapat tugas menyelidiki keadaan Lu Kong Chu kembali ke dalam benteng. Wichitu segera panggil dia untuk bertemu di dalam kamar bukunya. Kau sudah bertemu dengan Lu Kong Chu tanyanya dengan perasaan ingin tahu. Sudah, sahut si pendekar pedang pemetik bintang Hang Kun mengangguk. Pada hari pertama setelah Te Chu tiba di kota Tiang An di atas sebuah loteng rumah makan sudah bertemu dengan dia. Bagaimana dengan wajahnya mirip sekali dengan Tikiau Tawir Muka Wichitu segera berubah? Bagaimana kau bisa memastikan kalau dia adalah putranya Lu Kosian? Semula Te Chu tidak tahu, kemudian telah mendengar kawan-kawan yang doyan pelesiran di mana mereka minum arak bersama-sama dengan dia memanggil orang itu dengan sebutan Lu Heng. Bahkan kelakuannya amat menghormat sekali, lalu Te Chu juga tanya pelayan, waktu itulah Te Chu baru tahu kalau dia adalah Lu Kong Chu itu. Wichitu segera tersenyum. Kemudian kau pura-pura mabok dan sengaja mencari setori dengan dia, bukan begitu seketika itu juga si pendekar pedang pemetik bintang itu menjadi tertegun. Oh, kiranya Su Hu juga sudah berada di sana, serunya keheranan. Tidak aku tidak ada di sana, jawab Pu Wichitu sambil gelengkan kepalanya. Kalau tidak bagaimana Su Hu tahu kalau Te Chu pura-pura mabok dan mencari setori dengan dia orang tanya hangkun keheranan. Hanya dugaanku saja, di dalam tempat seperti itu untuk menyajal kepandayan silat orang lain terpaksa harus pura-pura menjadi mabok. Dia berhenti sebentar, sesudah menghembuskan napas panjang-panjang tambahnya. Bahkan aku pun tahu atas hasil penyelidikanmu itu, bukankah dia tidak bisa bersilat. Tidak benar bantah si pendekar pemetik bintang itu cepat kepandayan ilmu silatnya tidak termasuk ilmu silat pesaran. Te Chu terpaksa harus menghamburkan tenaga yang amat besar dan lama baru berhasil menawan dirinya. Ketika itu juga Wichitu menjadi melengat. Haa, sungguh dengan perlahan si pendekar pemetik bintang itu mengangguk. Benar, kepandayan silatnya agak sedikit berada di bawah. Kepandayan silat pendekar pedang merah kita tapi jauh lebih tinggi dari para pendekar pedang putih. Sekali lagi Wichitu dibuat terperanyat. Kiranya ada kejadian semacam ini, lalu bagaimana? Sesudah Te Chu berhasil menawan dirinya, lalu Te Chu tanyai apakah pada satu bulan yang lalu pernah datang ke kota Gobi, memukul rubuh seorang pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiyampo di dalam rumah pelacuran Tau Hoa Iwan? Sebelumnya dia tidak mau mengaku, tapi sesudah Te Chu desak terus-menerus akhirnya dia mengaku juga, dia masih bilang yang rubuh olehnya adalah si naga mega hang mongling. Mendadak Wichitu bangkit berdiri, sepasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam dan memandang wajah si pendekar pedang pemetik bintang tanpa berkedip serunya dengan suara berat. Kau sedang bohong bukan? Urusan yang demikian besar Te Chu mana berani mengarang cerita bohong jawab si pendekar pedang pemetik bintang dengan wajah serius. Agaknya Wichitu menemui kesukaran, alisnya dikerutkan rapat-rapat berulang kali dia berjalan bulak-balik di dalam kamar bukunya, akhirnya baru dia berkata. Baiklah, sekarang persilahkan Tiki Yau Tau serta Syo Chia datang kemari. Dengan sangat hormat sekali si pendekar pedang pemetik bintang itu menyahut, setelah memberi hormat dia mengundurkan diri dari sana menuju ke tengah lapangan latihan silat. Ujarnya kemudian setelah bertemu dengan Tiden yang sedang memberi pelajaran silat kepada Wilian Yen. Tiki Yau Tau, Syo Chia kalian diundang pocu untuk berbicara di dalam kamar buku. Tiden sudah tahu peristiwa apa yang sudah terjadi, karenanya dengan sangat tegang dia mengajak Wilian Yen berjalan menuju kamar buku di mana Wichitu sudah menanti, setelah memberi hormat ujarnya. Pecu mengundang Bu Ampua datang kemari entah mempunyai petunjuk apa. Silahkan Tiki Yau Tau ambil tempat duduk, Tiden segera menarik sebuah bangku dan duduk. Lama sekali Wichitu memandangi dirinya sambil tersenyum, kemudian baru ujarnya. Sifat dari Tiki Yau Tau lain kali harus sedikit diubah. Urusan apa tanya Tiden tertegun. Waktu itu kenapa kau mengakui kalau kau adalah Lu Kongju itu? Tiden tertawa serak. Kiranya Po Chu bermaksud demikian, apakah sekarang Po Chu sudah tahu kalau Bu Ampua bukanlah Lu Kongju? Tidak salah jawab Pu Lichitu sambil mengangguk. Hari ini Lohu baru tahu kalau Tiki Yau Tau benar-benar bukanlah Lu Kongju itu, tetapi kalau memangnya kau bukan dia kenapa waktu itu sudah mengaku. Tiden tak langsung memberikan jawabannya sebaliknya balas tanya, bagaimana Po Chu berani memastikan kalau Bu Ampua bukanlah Lu Kongju itu? Urusan sudah begini untuk mengelabui pun tidak ada gunanya, Lohu sudah mengirim seorang pendekar pedang merah untuk pergi ke kota Tiang An untuk melakukan penyelidikan, pendekar pedang merah itu sudah berhasil memperoleh keterangan kalau Lu Kongju yang waktu itu memukul rubuh Hang Bongling di dalam rumah pelacuran Tau Hoa Yuan memangnya Lu Kongju sendiri dan bukanlah Tiki Yau Tau yang sengaja menyamar. Bagus sekali teriak Tiden tertawa. Bu Ampua sudah menduga bahwa pasti ada satu hari urusan ini bisa dibikin terang. Waktu itu ketika Lohu menanya dirimu kenapakah sudah mengakui nyatanya Wichitsu lagi? Ku Iyamaupun Liu Su Chen terus-menerus mengatakan kalau Bu Ampua adalah Lu Kongju, itu sedangkan Po Chu sendiri pun agaknya sudah mempercayai perkataan mereka, di dalam keadaan seperti itu kalau Bu Ampua tidak mengaku apa mungkin Po Chu mau mempercayainya? Air muka Wichitsu segera berubah dan memperlihatkan perasaan menyesal. Waktu itu Lohu memang betul-betul sudah mempercayai perkataan mereka, tetapi kau tidak seharusnya mengakui semuanya itu, seharusnya kau bisa memberdakan urusan ini dengan dirimu sendiri. Omong terus-terus terang saja, Bu Ampua sama sekali tidak punya alasan untuk tetap tinggal di tempat ini oleh karena itu malas untuk mendebat urusan ini. Karena itu ujar Wichitsu lagi Lohu anjurkan agar sifatmu itu sedikit diubah, sifat yang keras dan ketus kadangkala bisa mendatangkan kesukaran bagi dirinya sendiri. Benar, terima kasih atas petunjuk dari Po Chu. Dengan perlahan Wichitsu menoleh ke arah Willian In, ujarnya kemudian sambil tertawa. Ini ya, Tiki Au tahu memang benar-benar seorang pemuda yang bersih dan jujur, waktu itu kita betul-betul berbuat sesuatu yang salah terhadapnya, kau bilang benar tidak? Semula di dalam anggapan Willian In Lu Kong Chu itu adalah hasil penyamaran Tiden, tetapi dikarenakan dua kali Tiden menolong dia lolos dari mulut macan bahkan lenyapkan pula bencana yang akan menimpa benteng Pek Kiem Po. Karena itulah perasaan curiga terhadap Tiden menjadi lenyap dan di dalam anggapannya sekarang Tiden sengaja menyamar sebagai Lu Kong Chu. Semuanya dikarenakan dia mencintai dirinya. Sekarang sesudah dia tahu kalau Tiden bukanlah Lu Kong Chu itu di dalam hatinya sekalipun merasa girang juga atas kebersihan diri Tiden tidak urung merasa kecewa juga, setelah mendengar perkataan dari ayahnya dengan perasaan malu dia menundukkan kepalanya. Dengan perlahan Wichitsu berbatuk-batuk kering, ujarnya kemudian sambil tertawa. Para pendekar pedang merah telah ada sebagian yang telah kembali ke dalam benteng makanya Lohu ambil keputusan untuk berangkat ini hari juga. Pergi mencari Hang Bong Ling tanya Tiden. Air muka Wichitsu segera berubah menjadi amat keren. Benar sahutnya perlahan peraturan perguruan Lohu selamanya keras terhadap murid-murid yang murtad dan berbuat jahat selamanya tidak meninggalkan kehidupan. Tia Wilian In mendadaknya letuk. Kau orang tua tidak tahu dia sudah bersembunyi di mana, kau orang tua mau cari di mana. Biarlah Lohu cari di segala tempat, kemudian bila sampai waktunya langsung menuju ke istana Tian Teh Kong untuk memenuhi janyi. Kalau memangnya begitu, biarlah Tikiau tahu serta putrimu ikut bersama-sama Tia, dengan perlahan Wichitsu gelengkan kepalanya. Jangan, bila mana kita bertiga harus melakukan perjalanan bersama-sama, hal ini terlalu menyolok dan mudah diketahui oleh bangsat kecil itu. Tetapi Tikiau tahu serta putrimu juga mau pergi ke istana Tian Teh Kong bantah Wilian In Wotot. Begini saja, dua hari lagi kalian berdua baru berangkat dengan mengambil jalan lain, dengan demikian kesempatan untuk bertemu dengan bangsat cilik itu pun menjadi lebih besar. Dia berhenti sebentar, kemudian dengan wajah yang amat dingin tambahnya. Bila mana kalian sudah berhasil bertemu dengan dia, tidak usah buang tenaga membawa dia kembali ke dalam benteng, juga tidak perlu bertanya lebih banyak di tempat itu juga turun tangan bunuh mati dirinya. Diam-diam Wilian In melirik ke arah Tiden, kemudian baru ujarnya sambil tertawa, kau sudah dengar belum? Tiden terpaksa angkat bahunya, dia hanya tersenyum saja tanpa mengucapkan sepatah katapun, padahal di dalam hati diam-diam pikirnya. Aku tidak akan berbuat demikian, bila mana berhasil menawan dirinya, aku harus menanyai lebih jelas lagi. Tampaklah Wichitu sudah bangkit berdiri ujarnya. Innya, coba kau bantu ayahmu bereskan sedikit perbekalan, lo mau kumpulkan semua pendekar pedang merah untuk diberi tugas, setelah itu aku harus segera berangkat, sambil berkata dia berjalan keluar dari kamar bukunya. Tiden pun segera ikut bangkit berdiri dan berjalan keluar, tinggal Wilian In seorang yang berada dalam kamar buku itu membantu ayahnya membereskan buntalannya. Satu jam kemudian Wichitu di bawah hantaran Tiden, Wilian In serta berpuluh-puluh pendekar pedang merah meninggalkan benteng Pak Yampo untuk melakukan perjalanannya. Wilian In yang melihat ayahnya sudah berangkat meninggalkan benteng segera merasakan hatinya jauh lebih ringan, kepada Tiden sambil tersenyum mesra ujarnya, Kita mau berangkat hari apa? Ayahmu minta kita baru berangkat dua hari kemudian, kita pastikan saja baru berangkat. Entah Tia sedang bermain sandiwara apa, padahal bila mana kita bisa berangkat bersama-sama bukankah jauh lebih bagus lagi? Tiden hanya tersenyum saja dan tidak memberikan jawabannya, dia tahu kenapa Wichitu menghendaki melakukan perjalanan seorang diri, sebab-sebab Wichitu menghendaki demikian tentunya bukan dikarenakan dia mau memberikan kesempatan kepada Wilian In untuk lebih erat bergaul dengan dia, Melainkan dia tidak menghendaki ada orang ketiga yang hadir sewaktu dia menawan diri Hang Mong Ling kemudian menghukum mati dia orang, dengan demikian rahasianya itu pun tidak akan sampai tersiar di luaran. Tetapi urusan ini dia tidak enak untuk menjelaskan kepada diri Wilian In. Wilian In yang melihat dia hanya tertawa saja tanpa memberikan jawabannya, wajahnya segera berubah semu merah, ujarnya, Ayo kau bilang. Kau minta aku bicara apa? Coba kau bilang kenapa dia tidak mengijankan kita melakukan perjalanan bersama-sama dengan dia orang tua. Bukankah ayahmu sudah menjelaskan, kita melakukan perjalanan dengan berpisah begitu kesempatan untuk bertemu dengan Hang Mong Ling pun menjadi jauh lebih besar. Wilian In segera mencibirkan bibirnya, kau kira hanya alasan ini saja? Mungkin memang begitu sahut Tiden tertawa. Dengan mayanya Wilian In melototkan matanya ke arahnya. HMM, kau orang sungguh pandai berpura-pura. Di dalam hati Tiden tahu dia sangat menginginkan dia berkata demikian, lalu ujarnya, mungkinkah masih ada satu alasan, tetapi bila mana aku katakan tentu akan dipukul. Siapa yang mau pukul kau? Orang yang ada di sampingku ujar Tiden tersenyum. Wilian In segera tertawa senang. Buat apa aku pukul dirimu cepat kau katakan tentu aku tidak pukul dirimu. Dua, siapa pembunuh Hang Mong Ling? Baiklah aku katakan, ayahmu tidak membiarkan diri kita melakukan perjalanan bersama-sama. Dia orang tua memang masih ada satu alasan, dan alasan itu adalah tidak ingin mengganggu kita berdua. Wajah Wilian In segera berubah menjadi merah dadu, dengan nada manya ujarnya, aku tidak paham perkataanmu ini. Baiklah aku bicara lebih jelas lagi, ayahmu mau memberikan kesempatan pada kita berdua untuk melakukan perjalanan bersama-sama dengan begitu kesempatan buat kita berdua untuk bermesra-mesraan pun menjadi lebih banyak. Wilian In merasa malu juga girang, dengan perlahan dia mendorong badannya kemudian dengan cepat lari keluar dari dalam kamar. Keesokan harinya, baru saja Fajar menyingsing dia sudah datang ke kamar Tiden, ujarnya. Hei kita berangkat ini hari saja bagaimana? Bukankah ayahmu minta kita berangkat dua hari lagi, sekarang baru satu hari ujar Tiden sambil menguap berulang kali. Pokoknya kan kita menganggur, berangkat ini hari atau berangkat besok juga sama saja. Kalau tidak ada bedanya kita berangkat besok saja jawab Tiden cepat. Tidak, kita berangkat ini hari saja. Melihat kelakuan ini Tiden tersenyum. Buat apa begitu cemasnya? Wilian In segera medepakan kakinya ke atas tanah. Kau tidak mau berangkat, aku mau berangkat seorang diri. Selesai berkata dia segera putar badannya siap mau pergi. Dengan cepat Tiden menarik pergelangan tangannya lalu ujarnya sambil tertawa. Jangan merasa bingung dulu, mau berangkat kita pun harus bersiap-siap dengan buntalan. Baiklah kau cepat bersiap-siap biar aku beritahukan para pendekar pedang merah. Tidak lama kemudian mereka berdua masing-masing dengan mempergunakan seekor kuda berlari meninggalkan benteng Pek Kiem Po. Wilian In kelihatan girang sekali mendengar dia berkata sambil tertawa. Jarak dari sini ke Gunung Kim Hudson masih ribuan li lagi jauhnya, jika di dalam satu hari kita melakukan perjalanan sejauh 200 li berarti lima hari kemudian harus sampai. Kau punya rencana jadi tamunya Istana Tian Teh Kong. Bagaimana bisa dikatakan jadi tamu tanya Wilian In tertegunti dan tersenyum. Janyinya si Rase Bumi Bun Jin Chu masih ada 20 hari lamanya, jikalau kita sampai di sana setengah bulan lebih cepat, bukankah sama saja jadi tamu Istana Tian Teh Kong? Wajah Wilian In segera berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus. Tidak salah, aku sudah lupa kalau perjanjian kita masih ada 20 hari lamanya. Karena itu kita tidak perlu cepat-cepat, berjalan perlahan pun tidak mengapa. Tidak sampai 51 hari tanya Wilian In sambil memandangi wajah Tidane. Jikalau kita melakukan perjalanan selambat itu, kiranya kuda kita tidak akan sabaran. Cepat tidak baik lambat juga tidak baik, lalu kita harus berjalan secara bagaimana? Lebih baik kita cari tempat untuk bermain main. Mendengar perkataan itu Wilian In menjadi amat girang. Bagus sekali, coba kau bilang kita baiknya bermain ke tempat mana? Bagaimana kalau Gunung Kim Tong San? Senyuman yang menghiasi bibir Wilian In segera berubah menjadi senyuman pahit, dengan perasaan amat terkejut dia teriak tertahan. Gunung Kim Tong San. Kenapa tanya Tidane tersenyum? Wilian In dengan perlahan menarik napas panjang-panjang, lama sekali baru ujarnya. Gunung Kim Teng San bukanlah tempat kediaman dari si kakek pemalas Kekong Beng. Kenapa? Kau mau ke Gunung Kim Teng San apa mempunyai maksud lain? Tanya Wilian In sambil pandang tajam wajahnya. Tidak ada jawab Tidane sambil menggelengkan kepalanya. Aku merasa kalau pemandangan di atas Gunung Kim Tong San sangat bagus sekali, aku pingin main-main ke sana. Kau kenal tidak dengan si kakek pemalas Kekong Beng? Kenal, kenal hanya saja aku tidak punya rencana untuk mencari dia orang, sesampainya di atas Gunung Kim Teng San. Asalkan kita tidak mendekati tempat kediamannya peduli apa si kakek pemalas atau si kakek rajin. Agaknya Wilian In bisa dibuat paham maksudnya. Kalau begitu baiklah, aku mendengar sifatnya si kakek pemalas Kekong Beng sangat aneh, lebih baik kita jangan terlalu mencari gara-gara dengan dia. Kau pernah dengar dari siapa kalau sifatnya si kakek pemalas Kekong Beng sangat aneh tanya Tidane Keheranan. Dari Tia, Tia pernah katakan walaupun si kakek pemalas Kekong Beng itu dari aliran lurus tetapi suka menyendiri dan jadi orang sangat sombong, dia bukanlah seorang manusia yang bisa diajak bergaul. Perkataan dari ayahmu itu sedikit pun tidak salah, makanya aku sendiri pun tidak suka padanya. Aku dengar katanya dia berdiam diri di atas puncak paling atas dari gunung Kim Teng San, satu hari satu malam terus-menerus duduk tidak bergerak apa betul begitu? Tidak salah jawab Tidane sambil mengangguk karenanya semua orang memberikan julukan si kakek pemalas kepadanya. Kenapa dia berbuat begitu tanya Wilian In lagi dengan perasaan heran. Siapa yang tahu, mungkin seperti apa yang ayahmu katakan karena sifatnya yang angkuh, sombong dan suka menyendiri itulah. Ada orang bilang kepandaian silatnya jauh lebih tinggi dari kepandaian silat ayahku, kau lihat bagaimana? Aku pun dengar orang-orang lain berkata demikian, padahal keadaan yang sebenarnya siapapun tidak tahu. Sekalipun boleh dihitung kepandaian silatnya sangat jauh lebih dari kepandaian silat ayahku, tetapi ayahku adalah seorang ciampu yang paling dihormati di dalam bulem. Perkataanmu sedikit pun tidak salah sahuti dan sambil mengangguk. Kepandaian silat nomor satu bukanlah suatu yang aneh tetapi sifat paling baik dan nomor satu bukanlah suatu yang luar biasa. William Ine segera tertawa. Kau lihat bagaimana dengan sifat dan tindak tanduk Tia? Soal itu sukar untuk dikatakan. Sekali lagi William Ine tertawa cekikikan. Tia adalah seorang pendekar sejati, juga seorang malaikat dalam kasih sayang. Perkataan ini kau setuju tidak? Sangat setuju sekali jawab Tiden sambil mengangguk. Waktu itu, ketika aku mendengar kalau Tia pernah menikah sebelum kawin dengan ibuku di dalam hati aku benar-benar merasa sangat sedih, kemudian sesudah tahu kalau Susimei telah mati 40 tahun yang lalu, kesedihanku menjadi hilang. Benar, ayahmu mengawini ibumu sebagai istri yang syah dan bukannya dijadikan gundik, seharusnya kau tidak punya alasan untuk bersedih hati. Tetapi ternyata Tia merindukan seorang yang sudah mati 40 tahun yang lalu, belasan tahun ini terlalu keterlaluan. Ku rasa tidak, sahuti dan tersenyum. Orang yang bisa seperti ayahmu sungguh sedikit sekali. Karena itulah sesudah aku pikir bolak-balik bukan saja aku tidak menyalahkan Tia, bahkan semakin menghormati dirinya, karena di dalam dunia ini orang lelaki biasanya suka yang baru dan bosan dengan yang lama, orang seperti Tia yang tidak melupakan cintanya yang pertama sungguh sukar ditemui. Benar-benar barulah kali ini Tiden menganggukan kepalanya. Mendadak William Intertawa Merdu. Sedang kau kemungkinan sekali termasuk salah satu dari 9999 orang, Tiden menjadi tertawa geli. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku jadi orang tidak suka yang baru dan bosan yang lama? Aku bisa melihatnya. Mungkin orang semacam aku ini tidak seperti ayahmu jawab Tiden sambil langkat bahunya. Tetapi aku percaya aku jadi orang suka yang baru dan bosan dengan yang lama. William Ine dengan perlahan menundukkan kepalanya, sambil tertawa malu ujarnya, aku mau buktikan dengan menggunakan waktu. Sedikit pun tidak salah sambung Tiden dengan cepat. Waktu adalah sebuah cermin, siapapun tidak bisa menghindarinya. Dengan periahan William Ine menoleh ke arah lain, tanyanya tiba-tiba. Beritahukan padaku, bila mana Tia mendadak, mendadak menghendaki dari kau punya rencana mau berbuat apa? Sengaja Tiden pura-pura tidak paham atas perkataannya itu. Mendadak menghendaki apa? William Ine dengan gemas menoleh kembali, sambil tersenyum malu-malu dia melotot ke arah Tiden. Kau jangan pura-pura tolol, aku tak mau bicara lagi. Sehabis berkata cambuknya, segera diayunkan dan dia lantas melarikan kudanya ke arah depan. Mereka berdua segera melanjutkan perjalanannya menuju ke arah timur laut sambil melakukan perjalanan mereka tak henti-hentinya mencari jejaknya Hang Mong Ling, akan tetapi sama sekali tidak memperoleh hasil. Di dalam sekejap mati saja sembilan hari sudah berlalu dengan cepat, mereka sudah tiba di pegunungan Kim Teng San. Jarak antara gunung Kim Teng San menuju ke gunung Kim Hutsan di mana istana Tian Teh Kong terletak masih ada 300 li jauhnya. Walaupun gunung Kim Hutsan jauh lebih tinggi dari gunung Kim Teng San ini, tetapi pemandangannya jauh lebih indah. Sedang kaum pelancong yang mengunjungi gunung ini pun amat banyak sekali. Mereka berdua segera menitipkan kuda mereka di sebuah rumah petani di bawah gunung, dengan alasan mau melancong ke atas gunung mereka melanjutkan perjalanannya naik ke gunung dengan berjalan kaki. William In yang sudah pernah mengunjungi berbagai tempat kenamaan tanpa terasa kini mengerutkan alisnya. Gunung Kim Teng San ini jauh berbeda dengan gunung Gobi kita. Ti Ben tertawa. Apanya yang tidak sama tanyanya? Yang berbeda adalah di gunung Gobi jarang ada orang yang melancong. Hahaha titik jadi maksud muka suka tempat yang tenang tanya Ti Ben sambil tertawa terbahak-bahak. Benar tidak seperti di gunung ini di mana-mana ada orang yang berpesiar. Di sana ada sebuah pohon yang usianya sudah ribuan tahun, ujar Ti Ben kemudian sambil menuding ke depan. Di bawah pohon ada goanya, mari aku bawa kau ke sana. Mereka berdua sesudah melihat pohon tua itu segera duduk beristirahat di bawah pohon itu juga, agaknya William In bukanlah orang yang suka akan ketenangan, baru saja duduk sebentar mendadak dia sudah bertanya kembali. Si kakek pemalas Kekong Beng berdiam di mana, jaraknya masih jauh. Tidak terlalu jauh, jaraknya dari sini mungkin masih ada puluhan li, kau buat apa bertanya hal ini? Tidak mengapa, aku sedang berpikir satu hari penuh dia duduk terus di dalam goanya, apa tidak merasa kesepian dan jemuh? Di sampingnya masih ada seorang kacung buku yang bisa menghilangkan perasaan jemuhnya jawab Ti Ben perlahan. Bila mana dia melihat ada orang asing yang ke sana, dia bisa marah tidak? Hal ini sih tidak bila mana kau tidak pergi mengganggu dia dan kau hanya lewat saja di depannya dia tidak akan memperdulikan dirimu. Kalau memangnya demikian, bagaimana kalau kita pergi lihat-lihat? Bukankah kau tidak ingin mencari gara-gara tanya Ti Ben sambil tertawa? Kita tidak usah mengganggu dia, asalkan lewat saja di depan guanya sudah cukup, aku belum pernah melihat sendiri bagaimana wajahnya jagoan nomor satu dari dunia ini. Hahaha Tiden tertawa terbahak-bahak. Dia seperti juga manusia biasa punya dua mata, satu hidung dan satu mulut. Mendengar perkataan dari Tiden ini William Ine menjadi agak gemas. Siapa yang bilang dia tidak punya metu hidung dan mulut aku hanya pingin melihat wajahnya saja. Baiklah, mari ikut aku, ujar Ti Ben kemudian sambil bangkit berdiri. Demikianlah, mereka berdua segera melanjutkan perjalanannya menuju ke tengah gunung. Setelah melewati tebing-tebing dan jalan pegunungan sejauh sepuluh li, di hadapan mereka munculah sebuah puncak gunung yang amat megah sekali, sambil menuding ke atas puncak tersebut Ujar Ti Ben perlahan. Di atas puncak itulah tempat kediaman si kakek pemalas itu, mau naik ke atas? HMM Walaupun puncak gunung itu kelihatannya amat megah dan aneh sekali tetapi tidak sukar untuk mendakinya, kedua orang itu dengan cepat mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya masing-masing untuk mendaki ke atas, tidak sampai sepertanakan nasi kemudian mereka sudah tiba di atas puncak tersebut. Di atas puncak gunung sangat jarang terdapat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana, pemandangannya bebas dan meluas, baru saja mereka berdua tiba di atas puncak dari kejauhan sudah melihat goa tempat tinggal si kakek pemalas Kekong Beng itu, bahkan di depan goa masih kelihatan sesosok bayangan manusia. Orang itu adalah seorang pemuda, saat ini dia sedang berlutut menghadap ke dalam goa. Karena jaraknya yang masih jauh mereka berdua tidak bisa melihat apakah si kakek pemalas Kekong Beng ada di dalam goa, juga tidak bisa melihat dengan jelas siapakah pemuda yang sedang berlutut di depan goa itu. William In begitu melihat di depan goa tempat tinggal si kakek pemalas Kekong Beng terdapat seorang pemuda yang sedang berlutut tidak bergerak tanpa terasa sudah merasa terkejut, ujarnya dengan suara yang sangat lirih. Aneh sekali, bukankah orang itu kacung bukunya? Bukan jawab Tiden dengan wajah amat serius. Kacung bukunya aku pernah bertemu muka dengannya, wajahnya bukan demikian? Kalau tidak siapa orang itu tanya William In kurang puas kenapa dia berlutut di hadapan goa tempat tinggal si kakek pemalas Kekong Beng itu. Tiden segera terbayang kembali keadaannya setahun yang lalu di mana dia berlutut di hadapan kakek pemalas Kekong Beng ini mohon diterima sebagai murid, hatinya segera terasa bergolak, dengan perlahan dia mendengus. Aku kira orang itu tentu sedang mohon si kakek pemalas Kekong Beng menerimanya sebagai murid HMM sungguh goblok. Bagaimana kau bisa tahu kalau orang itu ingin mengangkat si kakek pemalas Kekong Beng sebagai gurunya? Tanya Wifenin dengan perasaan amat terkejut. Hanya orang yang mohon diangkat sebagai muridnya saja yang mau berlutut dengan sangat hormat tanpa bergerak di depan goa tempat kediamannya itu. Bagaimana kau bisa tahu kalau orang itu sudah berlutut sangat lama sekali di sana? Tanya William In kembali. Coba kau lihat di atas punggung orang itu sudah terdapat dedaunan kering yang amat banyak sedang saat ini di atas puncak sama sekali tidak ada angin, ranting-ranting pohon pun tidak bergoyang maka aku menduga orang itu tentu sudah berlutut sangat lama sekali. Dengan perlahan William In menganggukan kepalanya. Jikalau orang itu memang datang untuk mengangkat dia sebagai guru, maka si Kekong Beng ini memang sedikit pun tidak punya perasaan. Mendengar perkataan dari William In ini sekali lagi Tiden tertawa dingini. Kecuali dia disebut sebagai si kakek pemalas yang kerjanya hanya duduk melulu, dia pun memiliki sebuah hati yang amat keras bagai keabaja. Bila mana dia tidak ingin menerima orang itu sebagai muridnya, kenapa tidak mau terus terang saja beritahu kepadanya, sebaliknya menyuruh orang itu berlutut dalam waktu yang amat panjang. Dahulu aku juga pernah datang ke sini mohon dia menerima diriku sebagai muridnya, dia sepatah kata-kata pun tidak bilang, hanya pejamkan matanya terus sambil duduk tidak bergerak, H. M. 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 Koma. O. H. Serwilian In sambil pentangkan matanya lebar-lebar. Kau-kau juga pernah mohon mengangkat dia sebagai gurumu. Benar sahutnya T. T. Oden mengangguk. Hal ini benar terjadi kapan? Dahulu. Sebelum belajar ilmu dari Bu Beng Lojin, ehm T. Den tidak membuka mulutnya kembali, dia tidak ingin membicarakan peristiwa yang sudah terjadi waktu yang lampau, karena bila mana harus menceritakan urusan yang sudah lalu maka dia akan menemui kesulitan di dalam menceritakan asal-usulnya itu. William In yang melihat dia tidak mau memberi penjelasan sejelas-jelasnya segera mengira dia tidak ingin mengingat kembali peristiwa yang menyedihkan hatinya, karena itu dia pun tidak terlalu mendesak sambil menarik ujung bajunya dia berkata, bagaimana kalau kita lihat-lihat di sana? Baik, jika orang itu benar-benar ingin menganggap K. Kong Beng sebagai guru, lebih baik cepat-cepat kita nasihatkan padanya untuk menghilangkan pikiran ini. Sambil berkata dia segera mulai berjalan menuju ke gua tersebut. Kurang lebih setelah mereka berjalan delapan-sebilan kaki dari di mana pemuda itu berlutut, dari sana sudah dapat melihat si kakek pemalas K. Kong Beng yang ada dalam gua. Selang pada saat ini mendadak si kakek pemalas K. Kong Beng mementangkan matanya lebar-lebar, ujarnya dengan dingin. Kau belum pergi? Usianya kurang lebih sudah mendekati 90 tahunan, rambut serta jenggotnya sudah memutih bagaikan perak. Wajahnya kaku dan sangat berwibawa disertai sifatnya yang dingin kaku. Pada badannya dia memakai jubah tipis berwarna hijau, mungkin karena sudah terlalu lama duduk di sana seluruh tubuhnya penuh dengan dibu sehingga keadaannya mirip sekali dengan seorang pengemis. Pemuda yang berlutut di depan gua ketika mendengar si kakek pemalas K. Kong Beng membuka mulutnya terlihatlah seluruh tubuhnya tergetar dengan amat keras segera dengan nada merengek ujarnya. Hamba mohon ke orang tua mau terima aku sebagai murid, sejak ini hari walaupun disuruh menjadi anjing atau kuda sebagai pembalasan jasa hamba juga mau. Ternyata tidak salah, dia memang datang untuk mohon diterima sebagai murid. Tanpa terasa Tiden maupun Wilianin bersama-sama menghentikan langkah kakinya, ketika mereka mendengar kalau si kakek pemalas K. Kong Beng membuka mulut, hal ini berarti juga pemuda itu mempunyai harapan, karenanya tidak ingin maju untuk mengganggu. Tampak si kakek pemalas K. Kong Beng mengerutkan alisnya yang sudah memutih, ujarnya dengan suara amat berat. Sekalipun kau berlutut seratus tahun lagi juga tidak berguna, loh sejak dulu sudah ambil sumpah tidak akan menerima murid lagi. Pemuda itu menganggukan kepalanya berulang kali, dengan nada memohon ujarnya lagi. Hamba mempunyai dendam berdarah yang harus dibalas, bila mana kau orang tua tidak mau menerima hamba sebagai murid berarti hamba tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membalas dendam sakit hati ini. Soal ini tidak ada hubungannya dengan lohu jawab si kakek pemalas itu dengan suara amat dingin. Hampir-hampir pemuda itu dibuat menangis karena cemasnya, dengan nada isak tangis yang ditahan-tahan mohonnya lagi. Hamba mohon kau orang tua mau berbuat baik, asalkan kau orang tua tidak mau terima aku sebagai murid lebih titik lebih baik hamba mati-mati di sini saja. HMM, setiap orang yang mohon lohu terima dia sebagai murid tentu bilang punya dendam sakit hati yang harus dibalas, lohu telah bosan terhadap pomongan itu. Pemuda itu tidak bisa menahan isak tangisnya lagi, dengan melelahkan air matanya, rengeknya lagi. Setiap perkataan yang hamba katakan adalah nyata, Jikalau kau orang tua tidak percaya boleh-boleh pergi menyelidiki sendiri. Tidak perlu periksa lagi potong si kakek pemalas cepat lohu sama sekali. Tidak akan percaya kalau wicitu bisa melakukan pekerjaan yang merugikan orang banyak ini. Ketika William Ine mendengar bahwa persoalan ini menyangkut ayahnya tanpa terasa tubuhnya tergetar keras, segera dia siap maju ke depan untuk menanyai lebih jelas lagi. Tidak yang melihat tindak tanduknya ini dengan cepat-cepat mencegah dirinya, ujarnya setengah berbisik. Jangan keburu napsu, kita dengar lagi apa yang akan dikatakan. Tanda petik. Agaknya pemuda itu masih tidak merasakan Tidak sertawi. Lian Ine sudah ada di sampingnya, dengan perasaan yang bergolak dia angkat tangannya bersumpah. Bila mana perkataan dari hamba ada sepatah yang bohong, biarlah Tian memberikan kematian yang mengerikan kepadaku, wicitu bajingan tua itu memang benar-benar sudah membunuh mati. Ayah ibuku bahkan sudah merampas pusaka keturunanku pedang pusaka Hang Lupo Kiam. Minus 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Ada saat berbicara dia angkat kepalanya, dengan demikian Tidak serta William Ine bisa melihat bagian dari wajahnya, begitu mereka bisa melihat wajahnya tanpa terasa lagi mereka berdua menjerit kaget. Dialah si naga mega Hang Bong Ling adanya. Ternyata dia sudah lari ke atas gunung Kim Teng San untuk omong semelarangan di hadapan si kakek pemalas Kekong Beng. William Ine merasa terkejut, gusar juga girang dia mana bisa bersabar lebih lama lagi, sambil membentak nyaring dengan cepat tangannya mencabut keluar pedangnya dan menubruk ke arahnya. Hang Mong Ling yang mendengar secara tiba-tiba dari belakang badannya muncul suara bentakan nyaring dengan cepat dia menoleh ke belakang, tetapi begitu dilihatnya mereka adalah William Ine serta Tidak dan saking terkejutnya dia menjerit keras, hampir-hampir sukmanya ikut melayang saking takutnya, sambil menjerit ngeri dia melayang dan melarikan diri menuju ke samping kanan dari gua tersebut. Bangsat kau mau lari ke mana? Bentak William Ine dengan amat gusar. Tubuhnya dengan cepat menubruk melakukan pengejaran dengan amat cepatnya. Tidak pun ikut menyusul dari belakang, tubuhnya bagaikan seekor koda terbang, di dalam sekejap mata saja sudah melampaui diri William Ine dan berada kurang lebih empat kaki di belakang Hang Mong Ling. Tetapi pada saat itulah Hang Mong Ling sudah berada di pinggiran puncak dengan gugupnya dia tanpa memilih jalan lagi sudah meloncat turun dari atas puncak tersebut. Tiden yang tidak tahu keadaan dari puncak itu ketika dilihatnya dia meloncat turun dia pun ikut meloncat juga. Tetapi begitu dia sudah meloncat turun segera terlihatlah keadaan dari puncak itu tanpa terasa dia sudah menarik nafas dingin, diam-diam pikirnya dengan perasaan terkejut. Bangsat cilikka sungguh-sungguh tidak ingin nyawamu lagi. Kiranya di bawah puncak itu adalah sebuah tebing yang amat curam jaraknya dengan punggung puncak itu ada 20 kaki lebih, sedang di tengahnya sama sekali tidak terdapat pohon yang bisa menghambat daya luncur tersebut, karenanya bila meloncat turun dari sana berarti juga melakukan bunuh diri. Sedang keadaan dari Hang Mong Ling saat ini seperti juga sebuah bintang yang rontok dengan cepatnya meluncur terus ke arah bawah. Tiden yang berada di dalam keadaan terkejut itu tiba-tiba melihat tubuh Hang Mong Ling yang meluncur dengan cepatnya ke bawah itu mendadak mencabut keluar pedangnya. Pada saat dia berhasil mencabut keluar pedangnya itulah tubuhnya sudah berada kurang lebih satu kaki dari permukaan tanah. Tering. Tanda petik. Terdengar suara ujung pedang yang mengenai tanah kemudian disusul dengan suara benturan yang amat keras, seluruh tubuh Hang Mong Ling dengan amat beratnya terlempar jatuh ke atas permukaan tanah. Mungkin karena dia menggunakan pedangnya terlebih dulu untuk menyentuh tanah sehingga bisa membuang sebagian besar dari daya tekanan itu, karena itulah dia tidak sampai menjadi terluka parah setelah jatuh terlentang beberapa saat lamanya dia segera berguling dan bangun kembali untuk kembali melarikan diri ke bawah puncak. Tiden pun segera ikut menggunakan caranya itu, pedangnya dengan cepat dicabut keluar kemudian dengan gaya menusuk menutul permukaan tanah dan membuang sebagian dari tenaga dan dengan gesitnya dia berguling ke samping. Ketika memandang kembali terlihatlah saat itu Hang Mong Ling sudah berada kurang lebih beberapa kaki jauhnya dari tempat. Di mana kini dia berada dikarenakan tempat selanjutnya tumbuh dengan rapatnya pohon-pohon maka dengan enaknya dia bisa mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk melarikan diri. William Inn yang berdiri di ujung puncak tidak berani langsung meloncat turun dengan cepat teriaknya. Cepat kejar, cepat kejar jangan sampai dia lolos kembali, dengan cepat Tiden melayangkan tubuhnya ke tengah udara. Kemudian dengan kecepatan bagaikan kilat mengejar ke arah depan. Agaknya Hang Mong Ling sudah ambil keputusan biarpun dirinya mati juga tidak ingin sampai ditawan kembali oleh Tiden tampak dengan dekatnya dia terus terjun ke bawah puncak. Tiden dengan kencangnya mengejar terus dari belakang, satu rintangan demi satu rintangan bisa dilaluinya dengan selamat. Di dalam sekejap mati mereka berdua sudah tiba di kaki gunung, Hang Mong Ling yang pertama-tama mencapai permukaan tanah tubuhnya dengan cepat berkelebat menuju ke arah hutan rimba yang agak lebat di samping tempat itu. Begitu tiba di atas tanah datar kecepatan larinya Tiden pun semakin lipat ganda, tampak di dalam satu dua kali loncatan saja dia sudah berada kurang lebih beberapa kaki di belakangnya. Agaknya Hang Mong Ling sudah tahu kalau dia tidak mungkin berhasil lolos dari kejarannya, mendadak tubuhnya berputar sedang pedangnya dengan amat dasyat melancarkan satu serangan mematikan ke arah belakang. Tiden dengan cepat angkat pedangnya menangkis kemudian disusul dengan tiga serangan berantai melanda tubuhnya, di dalam sekejap saja sudah membuat Hang Mong Ling menjadi kalang kabut dibuatnya. Dengan paksakan diri Hang Mong Ling berhasil juga meloloskan diri dari beberapa serangan itu, agaknya dia tahu dirinya sudah terjepit mendadak tertawa sedih. Tiden, kau sudah rebut calon istriku kini mau bunuh aku lagi, di mana letaknya hati nalurimu. Sebetulnya aku tidak punya maksud untuk membunuh kau, tetapi hatimu terlalu jahat. Aku hanya ingin mengangkat si kakek pemalas sebagai suhuku, sama sekali tidak mengandung maksud lain. Kalau begitu kenapa tadi kau bilang wicitu sudah bunuh mati ayah ibumu bahkan sudah merebut barang pusaka turun temurunmu. Hang Mong Ling menjadi kebuakan dibuatnya. Itu, itu salah ku bicara terlalu cepat, jikalau kali ini kau mau melepaskan aku, aku bersumpah akan mengubah sifatku yang jelek ini. Dengan meminyam kesempatan sewaktu mereka sedang berbicara itulah Tiden dengan cepat menempelkan ujung pedangnya ke depan ulu hatinya kemudian memaksa dia mepet dengan pohon, bentaknya. Lepaskan padangmu. Tanda petik. Hang Mong Ling menurut perintahnya dan melepaskan pedangnya ke atas tanah, ujarnya sambil tertawa pahit. Bila mana kau bunuh mati aku mungkin selama hidupmu akan merasa menyesal. Tiden tertawa dingin tak henti-hentinya. Sekarang aku mau tanya satu urusan kepadamu, jika kau bisa memberikan jawaban yang memuaskan hati aku segera melepaskan satu jalan kehidupan buat dirimu. Hang Mong Ling menjadi amat girang, baik, silahkan bertanya, apa tujuan dari Ho Po Chu bersekongkol dengan kau untuk menculik pergi Nonawi? Dia menaruh simpati kepadaku. Alis dari Tiden segera dikerutkan rapat-rapat, ujarnya sambil tertawa dingin. Nonawi dengan cepat akan sampai di sini, jikalau dia sudah sampai di sini aku tidak bisa membantu kau lagi, makanya cepat kau katakan terus terang. Hang Mong Ling dibuat ragu-ragu beberapa saat lamanya, akhirnya jawabnya juga. Baiklah, urusan yang sebetulnya adalah begini, ada orang yang melakukan jual-beli dengan Ho Po Chu dan sanggup memberi dia selaksa tahil perak sebagai balas jasanya, syaratnya adalah mintakan sebuah barang dari dalam loteng penyimpan kitabnya. Siapa orang itu desakti dan lebih lanjut? Dia adalah Plaak, mendadak keningnya terpukul oleh semacam senyata rahasia sehingga darah segar memancar keluar membasai empat penjuru. Sebuah batu cadas dengan amat tepatnya bersarang di keningnya, dikarenakan tenaga sambitan yang amat keras dan kuat membuat batu itu seketika itu juga bersarang amat dalam di dalam kepalanya itu, darah segar memancar keluar dengan amat gerasnya. Tiden menjadi amat terperanyak dengan cepat dia putar pedangnya melindungi badan bentaknya dengan keras. Kawanan tikus dari mana yang sudah datang, cepat menggelinding keluar. Tanda petik Batu itu berkelebat dari belakang tubuhnya karena itu segera dia memutar tubuhnya ke belakang, dengan kepandainya sekarang serta kecepatan geraknya boleh dikata waktu antara dia putar badannya serta hang bongling terkena sambaran batu itu hanya terpaut tidak lebih sekejap metu saja, tetapi walaupun dia sudah. Putar matanya memandang keempat penjuru jangan dikata orangnya sekalipun bayangannya juga tidak tampak. Tiden merasa terkejut bercampur gusar baru saja dia siap hendak melakukan pengejaran mendadak dari kaki puncak sebelah depannya muncul dua sosok bayangan manusia, si kakek pemalas keikongbeng serta wilianin, segera tanyanya. Nonawi, kau melihat tidak seorang melarikan diri dari tempat ini? Sambil lari mendekat sahutnya wilianin cepat. Tidak, apa dia berhasil melarikan diri? Yang aku maksudkan bukan hang bongling jawab Tiden semakin bingung. Dia adalah orang yang lain dan baru saja menyambit senyata rahasia membunuh mati hang bongling. Air muka wilianin segera berubah amat hebat. Ada urusan apa titik siapa orang itu tanyanya dengan amat terperanyatat. Karena aku tidak melihat dia baru bertanya dengan dirimu, ketika aku putar tubuhku orang itu sudah melarikan diri tanpa bekas. Agaknya wilianin benar-benar dibuat terperanyat, tanyanya kepada si kakek pemalas keikongbeng yang berdiri di sisinya. Kelo diam pual, kau melihat tidak? Tidak, jawab si kakek pemalas keikongbeng sambil gelengkan kepalanya. Lohu selama ini ikut kau turun kemari, kau tidak melihat sudah tentu Lohu juga tidak melihatnya. Waktu berbicara air mukanya masih tetap dingin kaku dan sangat tawar, agaknya semua urusan tidak ada hubungannya dengan dia. Bajingan, aku harus cari orang sampai dapat, seru Tiden dengan amat gusarnya. Sambil berkata tubuhnya dengan cepat berkelebat mengejar ke arah depan. Dia memastikan orang itu tentu orang yang mengadakan jual-beli dengan Ho Po Chu, pihak lawan sengaja turun tangan membunuh mati Hang Bong Ling tentu bertujuan untuk menutup mulutnya, karena itulah dia sudah bulatkan tekat untuk mencari hingga dapat orang yang melakukan pemibunuhan itu. Wilian In ketika melihat Tiden melakukan pengejaran segera ujarnya kepada si kakek pemalas keikongbeng. Kelo Chiam Pua, kau bisa bantu kami untuk carikan orang itu si kakek pemalas keikongbeng tetap berdiri di tempat semula. Lohu tidak ingin terlibat di dalam urusan yang tidak berguna, kalian pergilah cari sendiri ujarnya dengan amat tawar. Wilian In tidak bisa berbuat apa-apa terpaksa dia mendepakan kakinya keras-keras ke atas tanah kemudian mengejar dengan mengambil arah yang berlainan. Menanti setelah mereka berdua lenyap dari pandangan barulah si kakek pemalas itu berjalan mendekati mayat Hang Bong Ling yang sudah putus napas itu, lama sekali dia memandang wajahnya kemudian baru menghela napas panjang. Hati bangsa cilik ini amat jahat, dia seharusnya binasa, ujarnya sambil gelengkan kepalanya. Tiden yang kerahkan tenaga dalamnya sepenuh tenaga membuat larinya pun semakin cepat, bagaikan kilat cepatnya dia melakukan pemeriksaan di sekeliling hutan itu sesudah dicarinya ubek-ubekan selama setengah hari. Silamanya tetap tidak memperoleh hasil, dia pun dengan uring-uringan terpaksa kembali ke tempat semula. Sesampainya di sana tampaklah olehnya si kakek pemalas masih berdiri di hadapan mayat Hang Bong Ling, dia tidak berani berlaku ayal dengan cepat maju ke depan memberi hormat. Ujarnya Kelo Ciampo apa masih ingat dengan Cai He? Dengan perlahan kulit metu si kakek pemalas bergerak melirik sekejap ke arahnya. Bukankah kau si pendekar baju hitam Tiden yang pada tahun lalu memohon lohu menerima dirimu sebagai murid ujarnya dengan nada amat tawar? Benar, urusan tahun yang lalu tidak usah kita ungkap lagi, terlihat si kakek pemalas sedikit tersenjum. Jika dilihat dari gerakan tubuhmu tadi kelihatan sekali jauh tebi hebat berpuluh-puluh kali lipat dari tahun yang lalu jagoan dari mana yang sudah menggembeleng dirimu. Maaf tidak bisa Cai He sebut. Pada wajah si kakek pemalas kei kombeng sedikit pun tidak kelihatan perasaan tidak puasnya, dia tertawa terbahak-bahak. Kau bocah cilik apa masih menaruh perasaan marah kepada diri loh lu? Tidak. Kalau begitu bagus sekali, bukannya lohu tidak pandang dirimu sebaliknya dikarenakan sejak dulu lohu sudah angkat sumpah untuk tidak menerima murid lagi. Bo ampua sudah tahu kalau kau orang tua pada waktu yang lampau pernah menerima satu murid kemudian dikarenakan muridmu itu berbuat jahat dan durhaka. Maka di dalam keadaan gusar kau orang bunuh mati muridmu itu kemudian bersumpah untuk tidak menerima murid kembali, kau orang tua tidak mau menerima murid kembali memang sangat beralasan sekali. Tanda petik. Tanda petik. Tanda petik. Tidak. 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 Tidak.